Halo people with the spirit of learning, pada kali ini saya akan menunjukkan sebuah video demo project yang akan kita bangun pada kelas vanilla javascript kali ini disini kita akan membangun projek sederhana yaitu adalah task kia task kia ini adalah sebuah task management dimana kita bisa membuat task dan kita bisa menghapusnya lalu kita juga bisa memberikan tanda bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai atau komplit nah disini ada sebuah form login jadi kalau kita masukin username asal-asalan sistemnya itu akan memberikan sebuah validasi bahwa penggunanya tidak ada dan kita harus bikin pengguna baru disini kita coba masukin username build ditangga kita sign up dan datanya itu akan kita simpan pada browser dari pengguna tersebut yaitu adalah local storage dan nantinya ke depan kalau kita sudah bekerjasama dengan back-end developer kita akan menggunakan API mereka untuk latihan saat ini kita hanya menggunakan local storage dan karena disini kita sudah berhasil menambahkan pengguna baru jadi kita coba login aja kita klik sign in dan ini berhasil login ya saat ini kita berada di halaman manage task dimana kita akan melihat ada beberapa task yang kita miliki untuk saat ini kita belum memiliki task sama sekali ya jadi kita perlu menambahkannya disini kita bisa pilih projectnya untuk project saat ini kita pilih sinaria lalu untuk task namenya misalnya disini makan jeruk oke kita kasih priority levelnya low aja karena nggak begitu penting nah disini udah ada tanggalnya ada namanya terus ada pilihan task ini masuk ke team mana ya ke project mana terus juga ada priority dan juga ada status kita tambahin baru lagi misalnya disini design UI UX kita tambahkan dia high ya oke jadi sekarang kita sudah punya 2 task dan tasknya itu telah kita simpan pada local storage disini jadi teman-teman bisa lihat bahwa disini ada created add ada id ada statusnya ada namanya dan juga priority seperti ini ya jadi seluruh data itu bisa kita simpan sementara menggunakan local storage dan local storage ini akan kita jadikan sebagai stage management contohnya gini ketika kita tidak memiliki task dia akan berubah seperti ini dan ini disebut dengan state management dan ketika kita punya task baru ya kita punya task baru dia akan berubah seperti ini oke karena itu adalah salah satu penerapan dari stage management pada javascript ya tapi saat ini kita menggunakan local storage dan disini kalau misalnya kita rasa sudah selesai pekerjaannya itu bisa kita complete aja dia akan seperti ini button complete nya hilang dan disini statusnya menjadi completed ini adalah salah satu penerapan juga dari state management lalu kita complete juga disini berubah seperti ini ketika kita tambahkan lagi misalnya coding javascript lalu kita simpan dan disini dia ada lagi ya seperti ini sampai kita harus complete dia bakalan berubah seperti ini oke lalu kita juga bisa log out kembali dan kita bisa daftar akun yang lain tadi kita login menggunakan buildri tangga disini state nya disimpan siapa sih yang login buildri tangga ketika kita coba login menggunakan username lain disini wadex ya dia akan berubah data yang ada di local storage ini nah ketika kita punya data tersebut nanti kita bisa tampilkan disini di bagian janelia bisa kita tampilkan terus foto profilnya juga bisa kita tambahkan seperti itu semua hal tersebut dapat kita lakukan menggunakan javascript ya dan tentunya dengan bantuan dari local storage untuk menyimpan datanya dan enaknya ketika kita pakai local storage ini mau kita refresh berkali-kali atau mau kita close kita buka lagi dia masih akan tetap ada seperti ini ya jadi nggak akan hilang karena datanya itu ada di local storage beda kalau misalnya kita hanya manipulasi DOM biasa tapi disini kita membuat datanya itu masuk kepada local storage sehingga dia benar-benar tersimpan sampai si pengguna tersebut menghapus local storage nya atau menghapus browser google chrome seperti itu baik begitulah demo dari proyek sederhana yang akan kita pelajari menggunakan vanilla javascript biar kedepannya teman-teman nanti bisa lebih kuat lagi dari segi fundamental skills ya kita belajar bersama menggunakan vanilla javascript untuk membangun sebuah proyek sederhana so sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati